selamat menikmati bos lord pulau jawa sekarang entah kemana karena kayaknya dia keracunan main ini keracunan main one piece burning wheel oke dan kayaknya ini mau gue jual atau mau gue buang gue jual aja jadi kalian kalau ada yang berminat dengan akun di server 158 monggo DM gue oke dan untuk akunnya kita lihat untuk BP nya 19,9 juta dikit lagi 20 juta cuy untuk akunnya dan disini servernya server nobody kalian lihat ya sultanya disini sudah hampir 60 juta cuy untuk BP nya GGWP gak? GGWP ya gila cuy sekuatnya seperti ini ya Tatsumaki limit big bintang 7 kita coba dulu kita coba dulu ya kita coba dulu lawan sultan cuy 1 kali ulti bubar 1 kali ulti bubar ya oke dan kita lihat ya amainnya kenceng sekali cuy amainnya kenceng sekali ya awal-awal amainnya udah langsung udah langsung ulti ya sudah langsung ulti dan kemudian Tatsumaki sama si genusnya ulti ya udah bubar cuy bubar sekuat gue dan sekuat gue disini yang gak pake core gitu cuy karena ini bukan sekuat arena ya melainkan sekuat PP gitu cuy cakep forcebit 19 juta cuy Tatsumaki 19 juta mau kemana bang? gila 19 juta Tatsumaki ya belum deba forcepillnya oke sisa 2 disini mati sisa mati oke mantap kan sultan disini mantap ya sultan disini ya oke ya jadi kemudian untuk state-nya untuk akun gue ini ranking 222 dengan total biternya dikumpulkan 1062 kemudian untuk karakternya ranking 80 dengan genusnya 4,6 juta untuk klubnya gue berada di klub everybody ya 1 guild bersama nobody x oke nobody kemudian xiao dan yang lainnya ya kemudian disini tuh karakter yang gue miliki ya ada genus max power sudah limit break bintang 5 ya sudah berkipset juga kipset bintang 3 insignia bintang 5 gear-nya seperti ini ya bintang 3 bintang 4 cuy buff gear-nya seperti ini ya buff gear-nya udah pada bagus ya kemudian yang kurang disini adalah muskuitonya tidak limit break eh tidak awaknet bintang 5 atau ya disini kipsetnya gak bintang 3 tidak ultra ultimate yang ultra ultimate-nya genus oke kemudian gear-nya pakai set primal pakai set primal buff gear-nya seperti ini ya kemudian dengan status ini attack-nya 578000 kemudian gue juga ada si tatsumaki P2 ya tatsumaki P2 dengan awaknet bintang 4 cuy awaknet bintang 4 kemudian disini ya gear-nya seperti ini cuy pakai attack-attack attack-attack persentase attack-attack persentase attack-attack biasa ya dan kipsetnya masih bintang 2 insignia sudah bintang 4 ada si pocket tuh juga sudah limit break bintang 5 cuy sudah limit break bintang 5 ya jadi pasifnya udah lumayan lumayan ini ya lumayan geri ya karena 80% cuy increase 80% heal dan shield rate ya shield rate sama shield shield rate shield itu tenacity cuy oke kemudian disini kipsetnya bintang 2 insignia-nya sudah bintang 4 gear-nya seperti ini ya lebih ke HP gue pakai HP tadinya attack-attack tapi gue ganti jadi HP mau gue buat jadi tanker kemudian ada si kabuto juga ada si watch bomb main juga jadi kombonya genos disini udah komplit ya ada saikos ya ada saikos ada watch bomb main ada si genos kemudian core yang GG sekarang ada ya si bomb cuman gue gak dipakai si bombnya cuy belum gue build ya disini bombnya baru limit break bintang 2 cuy nah kalian lihat ya cuma pakai seadanya doang ya cuma pakai seadanya doang kemudian ada buat PPE ya ada boros ada boros ada mosquito ada king sudah limit break bintang 5 ya untuk setter kemudian ada si chill emperor juga kalau kalian mau pakai chill emperor ada juga cuy ya oke kemudian ada si jipor ya ada jipor disini kalau gak salah ya kalau tank top pegetarian sudah ada nih kalian lihat ya tank top pegetarian sudah ada ya jipor kayaknya gue pernah ada disini nah ada jipor juga cuy ada jipor juga disini jadi untuk hero backupnya ada jipor kemudian kita lihat untuk ininya ya untuk arenanya untuk arenanya lumayan sih bersaing ya kalau di iniin sih bisa nembus ranking 70an ya kalau dimainin cuy kalau dimainin ya kita mainin aja dulu sekarang ya kita mainin dulu sekarang let's go ya kita mainin cuman disini minusnya gak ada speed buffer cuy gak ada speed buffer ya ini siapa nupak lagi buset orang-orang pada punya ini cuy pada punya Tatsu Awakenet B5 eh Tatsu Awakenet B5 siapa Mosquito Awakenet B5 cuy pada punya Mosquito Awakenet B5 jadi bisa follow up follow up dari ronde pertama cuy untuk nyambuknya GGWP cuy tapi gak apa-apa ya tidak apa-apa ya yang penting kita coba saja dulu disini ya watchdogman-nya watchdogman gue speednya memang rada kenceng gitu cuy ya rada kenceng dibanding musuh cuman gue nyata udah bakal menang dalam pertandingan siapa kita lihat aja cuy kita lihat ya oke cakep kita kasih dulu Huyukai Kiete udah melakukan ultimate cuy Huyukai Kiete-nya ultimate dan kita skip aja ya udah pasti disini gue bisa kalah sedih gue lewat Mosquito Awakenet B5 cuy oke tidak apa-apa cuy namanya pertandingan ada kurang ada lebih ya oke untuk kurang selanjutnya disini ya untuk speednya cuy speed di real time PPP-nya itu gak ada speed 45 ya paling kenceng disini speednya cuma 30-an atau 33 kalau gue gak salah ya ada 33 kayaknya cuy ya ada 33 ada 1 33 ya kalau ini ya sih mongnya lumayan rada banyak cuy ya cuman untuk speed 33-nya kosong ya eh speed 33 speed 45 ya speed 39 36 45 itu gak ada 42 apalagi juga gak ada juga cuy kemudian disini ya untuk ini ya cuy untuk core-nya ya kalau equipment sih level 25 kalau gak salah level 25 atau level 24 ya level 25 untuk achievement laboratoriumnya ya laboratoriumnya kita lihat disini deep seeking level 6 kemudian genus level 6 level 6 rata level 6 ya rata-rata level 6 cuy oke mantap ya kemudian kita lihat lagi ya kita lihat lagi ini belum gue ambil-ambilin ya belum gue ambil-ambilin sebagian untuk extreme training ya contoh disini ya di di hero x monster hero x monster sudah masuk ke cycle 8 sudah bisa di cycle 8 ya kemudian untuk frame-nya ya ini kelebihannya sih ada frame babi doang cuy ya kelebihannya ada frame babi oke kita ambil dulu di exploration ya mumpung ada menu baru ya nah ini dia stage benefit ya kita ambil-ambilin dulu kita claim dulu kita claim ya kita claim bang kok pensi ya susah cuy mainin main apa namanya mainin banyak akun gila loh mainin banyak akun pusing juga ya server 17 gue fokus di server 17 aja cuy fokus di server 17 tadinya main di server sini kan buat sama temen-temen gitu cuy ya ternyata temen-temennya pada pensi terlebih dahulu saat memang sih jancur jadi seru cuy main game kalau gak sama temen gak seru aja oke dan untuk isi dalam tasnya ya isi dalam tasnya masih ada keep check case nih masih ada subterian yang king tank top master pori-pori presioner masih ada ya kalau kalian mau ya untuk buat ultra ultimate ya black ticket 74 jadi pas rilis ya pas rilis psionic ini sekitar seratus sepuluhan seratus sepuluh black ticket ya jadi kalau gue gambling monggo bisa cuy kemudian disini eklusif itemnya atau eklusif tiketnya ya black ticket black suri cannya masih ada 85 cukup untuk ambil satu ya satu keep check lebih satu keep check lebih kemudian ini masih ada 75 ini masih ada 27 untuk party supply tokennya sisanya sisanya ya cuma segini aja cuy sisanya cuma segini aja ya oke kemudian disini untuk saitama ya terutama di memory karena memory sudah di update sekarang ini bisa di upgrade bisa di update kita lihat nah ini bisa di update bisa sampai kayaknya ini 130an untuk poinnya 130an masih banyak untuk poinnya masih banyak 130 kita update dulu ya sampai level maksimal level 20 ya jadi ini boh kan pp-nya udah mencapai 20 juta kalau niat ini dimainin ya gege banget akun karena gue gak kuat yang mainin dua akun kalau daily tiap hari juga dimainin yang gak kuat itu ngebuilnya ngebuilnya itu gak fokus ngebuilnya susah fokus kalau main dua akun jadi saya menyerah untuk memainkan dua akun satu akun saja saya fokus kecara per 17 oke kemudian apalagi yang ada disini itu ada itu ada oh ini mungkin kalian mau lihat martial dojonya martial dojonya untuk sekarang kayak yang belum dimain-mainin kalian bisa lihat ini ya ini aja 0 per 20 semua ya 0 per 20 semua eh cumber nobody kalah nobody ini udah jarang aktif sekarang juga cuy ya udah kalah sama siapa ini PT saat 15 11 PT 15 11 ha anjir PT 15 11 ha wish draftnetnya bintang 5 cuy draftnetnya bintang 5 mantap banget oke jadi itu aja guys untuk info akun gue mau dilelang atau dijual karena tidak sanggup memainkan 2 akun kalau misalkan ada yang memainkan akun ini juga monggo ambil nanti kalian tinggal DM saja apalagi yang bisa dipercaya jadi thanks for watching and see you next video ciao salam salam